Intro Sebagai seorang istri yang senantiasa setia mengharapkan balasan cinta dari suaminya Dita merasa dirinya menjadi terlalu peka dan sensitif dalam menilai sesuatu Akan tetapi, apakah salah jika ia tiba-tiba takut suaminya kembali pada kenangan masa lalu? Danis banyak berubah akhir-akhir ini Ya, Dita selalu memperhatikan setiap perubahan kecil itu Awalnya, Dita mengira bahwa perubahan Danis hanya karena dipengaruhi oleh faktor lelah akibat pekerjaan Setelah mendapatkan istirahat yang cukup Dita berpikir bahwa Danis akan kembali seperti sedia kalah Nyatanya tidak Perubahan Danis yang paling nyata adalah sikap Danis yang biasanya selalu sabar dan tidak pernah terlihat marah Menjadi mudah sekali terpancing amarahnya Dua hari yang lalu contohnya Dita hanya tidak sengaja menyenggol lelaki itu yang mana Membuat Danis yang tengah berkutar dengan ponsel Menjatuhkan ponselnya Hati-hati Dita Seru Danis saat itu dengan gertakan dalam kalimatnya Dita pun terdiam Maaf, ah Katanya penuh sesal Tak hanya itu Danis kembali membuat Dita sedih karena perlakuannya Kemarin Danis membetak Dita karena gadis itu membuat Danis terlambat untuk mengajar Padahal Dita kesiangan untuk menyiapkan segala keperluan Danis Dan katanya akan mengikuti loka karya ke luar kota sebagai perwakilan sekolah selama dua hari Aku benar-benar tidak suka dengan orang yang tidak menghargai waktu Kata Danis dengan kesal di dalam mobil saat ia mengantarkan Dita ke kampus Aku tadi nyiapin barang-barang kamu Untuk bisa menjadi bagian terpenting dalam kehidupan suaminya Maaf, ah Gumam Dita dengan suara bergetar Danis melirik Dita dan mendengkus melihat istrinya menahan tangis Sudahlah Lama kemudian mereka hanya terdiam Bukan tenang seperti ini yang Dita inginkan Tidak sehening ini Dita melirik Danis yang fokus menatap ke depan dibalik kemudinya Sesekali lelaki itu melihat jam di pergelangan tangannya dan berkali-kali mengetik sesuatu di ponselnya Hati-hati di sana, ah Kabari aku kalau sudah sampai, ya Ucap Dita berusaha memecah keheningan itu Mobil mereka berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah Bukannya menjawab perkataan Dita Danis justru lebih mementingkan ponselnya Karena penasaran Dita mencondongkan tubuh untuk melihat pada siapa Danis berkirim pesan Daniar Bisik Dita mendadak kecewa Kamu chattingan sama Daniar, ah Sejak kapan? Danis meletakkan ponselnya di saku Daniar hanya bertanya sesuatu, Dita Dia butuh bantuanku Tentu saja Dita sakit hati Ia adalah istri Danis Bagaimana bisa ia tak tahu suaminya berhubungan dengan perempuan lain Yang notaben adalah seorang menton kekasih Terlebih Danis banyak berubah Salahkah bila Dita berpikir itu gara-gara Daniar? Aku tahu kamu masih belum cinta sama aku, ah Tapi bisakah kamu menghargai perasaanku? Apa maksud kamu, Dita? Danis melajukan mobilnya lagi Aku sudah selalu menghargai kamu Memenuhi semua kebutuhan kamu Kurang apa lagi? Dita memalingkan wajah keluar jendela Tidak, bukan itu yang ia inginkan Tidak seperti itu tepatnya Ada yang jauh lebih penting dari itu Cinta dari Danis Kesetiaan lelaki itu sebagai suaminya Melihat Dita tak mau menjawab Danis kembali berbicara Tidak usah salah sangka Atau berpikir negatif tentang aku maupun Daniar Gimana enggak, ah Kamu banyak berubah akhir-akhir ini Kamu terlalu sensitif Aku istri kamu dan aku akan merasakan saat suamiku berubah Dan kamu pikir ini karena Daniar? Dita menoleh ke arah Danis Salah, ah Sejak Daniar kembali, kamu memang berubah Kamu bahkan menghubunginya tanpa sepengetahuanku Haruskah aku selalu melapor tiap menghubungi seseorang? Tanya Danis mulai kesel lagi Jangan bodoh, kamu terlalu posesif Pada suamiku sendiri Suamiku Dita ikut emosi Kalau kamu mau berpikir, ah Kamu tidak akan menghubungi mantan kamu diam-diam seperti ini Danis menghela nafas Oke, maaf karena enggak ngasih tahu kamu Kamu tahu kenapa? Karena aku enggak mau kamu salah paham menilai kami Kalau memang begitu, harusnya kamu bilang sejak awal Lagi pula, kamu pria beristri Tidak seharusnya Daniar selalu wasa itu menghubungi kamu kan? Oke, Danis menekan emosinya Dia tahu kalau saat ini Dita sedang cemburu dan tak bisa diajak berkompromi Ia dan Daniar tidak melakukan apa-apa Ia hanya membalas pesan perempuan itu Tak pernah mengirim pesan terlebih dahulu Sekarang pun begitu Daniar meminta bantuannya untuk membeli obat Karena perempuan itu sedang tidak enak badan Tentu saja Danis menolak Sebab ia harus pergi ke luar kota Sudah sampai Mobil Danis berhenti di depan kampus Dita Namun, Dita tak segera turun Gadis itu masih duduk di sebelah Danis dengan tatapan lurus ke depan Kamu enggak mau turun? Aku sudah terlambat Tegur Danis kemudian Dan Dita hanya merasa tidak tenang Apalagi Danis akan pergi selama dua hari Selama itu pula Ia tidak akan tahu apa yang dilakukan suaminya Bukan ia tak percaya Ia hanya Takut Dita Dita menoleh Aku boleh minta sesuatu, A Apalagi Jangan aneh-aneh Bisakah kamu Dita menahan ucapannya sembari menatap mata Danis Kamu tahu kan kalau aku cinta sama kamu, A Aku bukan enggak percaya sama kamu Aku cuma Takut Jujur, aku cemburu dan kecewa saat tahu kamu menghubungi Daniar seperti itu Dia kan Mantan kamu Ya, jelas Danis paham Dia juga paham akan sulit membuat Dita mengerti bahwa dirinya dan Daniar tidak terlibat apa-apa Danis hanya memberi bantuan ketika Daniar butuh dan tak lebih dari itu Jadi, tolong jangan balas dan jangan hubungi Daniar lagi Bisa, A Pinta Dita berusaha dipahami bahwa ia benar-benar tidak ingin ada siapapun di dalam rumah tangga mereka Daniar sehingga dan tidak men Molohkan alamat yang menerima kasih telah menatapun di dalam rumah tangga dan memberi bahwa didalam Dani tidak menerima bangga atau di dalam rumah tangga menanjutnya dan tidak berada di dalam rumah tangga mereka berusaha dan tidak terlibat untuk Dita terlibat. Terima kasih telah menonton!